Dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 Kita menuntut pemimpin kita jujur, namun ketika ada peristiwa ataupun momentum politik Kita juga yang mengadahkan tangan untuk suara kita ini Kalau Anda ingin rai, Anda dapatkan wani piro Maka yakinlah bahwa politik kita tersandra kepada mereka-mereka yang memiliki kapital besar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nice people semua Ini langkah sekali saya buat video seperti ini Terutama untuk menanggapi berbagai macam isu dan juga kasus Saya tergerak untuk buat ini di kesunyian malam Ini sudah tengah malam sekali Pasca sehari setelah putusan dari hakim dari sidang lanjutan yang sudah berpuluh kali Yang dimana terdakwa adalah mantan atau gubernur sulia selatan prop Nurdin Abdullah Yang kita tahu beliau mendapati kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan berbagai macam hal yang lain Saya kira mungkin saya mohon maaf, koreksi kalau saya salah Mungkin inilah satu-satunya kasus korupsi atau dugaan korupsi, dugaan gratifikasi dan sebagainya Suap dan sebagainya yang ketika diumumkan atau telah ditangkap oleh KPK Yang dimana banyak masyarakat yang tidak mengira dan yang paling penting banyak yang mendoakan Koreksi kalau saya salah dan saya tahu pasti banyak sekali koreksi setelah saya memberikan statement seperti ini Tetapi paling tidak kapasitas saya untuk menyampaikan ini adalah bagian daripada atau representasi masyarakat sulia selatan Dan khususnya anak muda yang care pada isu-isu politik pemerintahan dan leadership anak muda dan sebagainya Kenapa perlu saya sampaikan ini kakak-kakak, nice people semua karena kita tahu saya secara pribadi Jadi kapasitas saya adalah bagian daripada masyarakat Sama sekali bukan bagian kolega, keluarga dan sebagainya juga bukan tim sukses Anda bisa cari dan tahu itu, saya pun juga tidak banyak mendapatkan ruang dari sekian banyak Kemudian saya berproses sebagai masyarakat, tidak begitu akrab atau dekat juga dengan pemerintahan Tetapi paling tidak adalah bagian daripada mitra kritisnya pemerintah Namun untuk persoalan ini saya harus menyampaikan secara tulus dari pribadi saya, nalar saya, ilmu saya yang sangat sempit Paling tidak ini saya bisa luapkan bahwa kemudian Prof. Nurdin Abdullah harus kita akui rekam jejak berbicara Saya dengan beliau dan mewakili lembaga yang saya pimpin Begitu banyak beliau memberikan contoh dan suri toladan Tidak banyak pejabat publik, pemimpin publik, daerah yang memiliki kapasitas dan juga kapabilitas seperti beliau Saya tentu tidak akan banyak panjang lebar bercerita tentang apa saja yang telah nabikin beliau Tetapi disini saya ingin menyampaikan undek-undek keresahan saya atas putusan yang telah diberikan hakim Bukan bermaksud memberikan intervensi ataupun juga membanta atau bahkan mungkin mengadakan perlawanan hukum, tidak Tetapi dari sinilah mungkin kita belajar terutama buat generasi ke depan Memang politik itu sangat mahal Saya khawatir dengan putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim Dengan jumlah hukuman kurang lebih 5 tahun Denda beberapa ratus juta bahkan sampai miliar Ada juga dicabut hak politiknya beliau Saya merasa tidak akan banyak lagi orang atau anak-anak generasi selanjutnya Pemimpin ke depan yang mau menjadi seorang kepala daerah Akan banyak orang takut menjadi kepala daerah melakukan terobosan, melakukan gagasan, mengeksekusi apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat Ketika sistem kita mungkin seperti ini Saya kurang tahu apakah sistem hukum, apakah sistem politik, apakah kebiasaan atau kultur politik kita yang sudah sangat sangat mengkhawatirkan Dimana ketika kita juga sebagai masyarakat Kadang kita menuntut pemimpin kita jujur, pemimpin kita baik Bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden kita baik Namun ketika ada peristiwa ataupun momentum politik Kadang-kadang juga mohon maaf Kita juga yang mengadahkan tangan untuk meminta suara kita ini Kalau Anda ingin rai, Anda dapatkan wani piro Bayar dulu Karena itu adalah situasi yang memang suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela Itulah kenyataan yang terjadi di lapangan Dan apa yang saya mau sampaikan kakak-kakak, bapak ibu sekalian Mulai saat ini, jika bapak ibu ingin menginginkan pemimpin yang baik Bapak ibu menginginkan pemimpin yang terbaik Yang sesuai harapannya bapak ibu Mulai dari kita, hentikan dari kita terkait mengenai money politik Karena kalau seperti ini, maka yakinlah Bahwa politik kita tersandra kepada mereka-mereka yang memiliki kapital besar Akhirnya apa? Proses demokrasi kita dibegal oleh mereka-mereka yang kita sebut selama ini Sebagai orang oligarki Dan ini sangat membahayakan Saya yakin sekali akan tidak banyak Anak-anak yang tinggi sekolahnya Mau bercita-cita menjadi pemimpin ketika hal-hal seperti ini disandra Kakak-kakak sekalian Dan ini saya pikir perlu saya suarakan Saya tahu mungkin kapasitas kita tidak ada ngomong seperti ini Tapi paling tidak mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita Mulai dari sekarang, setiap ada momentum politik Wahai anak muda jangan ke golput Tunjukkan bahwa inilah pemimpin terbaik Ajak orang tuamu, ajak masyarakatmu, ajak lingkunganmu Untuk kemudian pelan-pelan kita memberhentikan praktik-praktik yang dapat menyurmuskan kita Ini bukan soal Nurdin Abdullah Ini soal Sulawesi Selatan Ini tentang sirinya kita, tentang pacenya kita Siapapun pemimpin kita Mari sama-sama kita doakan yang terbaik yang sementara menjabat Dan apabila yang telah usah kita mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya Apabila di kemarin dia mendapatkan kesalahan Mari bersama-sama kemudian kita doakan Semoga diampuni oleh Allah SWT Dan inilah kesempatan terbaik yang harus kita lakukan kakak-kakak sekalian Kita ingin melihat negara ini menjadi negara yang Dan kita yakin sekali itu dimulai dari prasangka Dan dimulai dari mindset masyarakat itu sendiri Sehingga melahirkan pemimpin yang membawa kita menuju rahmatan yang lil'alamin Membawa juga negara kita menjadi negara yang Itu harapan kita semua Saya menyampaikan ini semata-mata Ingin menyayangi daerah, menyayangi negara ini Kita harus begitu banyak narasi positif kok yang bisa kita bangun Kita berdoakan juga kepada aparat hukum kita berlaku adil Kita doakan aparat hukum kita betul-betul dijaga juga oleh Allah SWT Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang memang benar-benar ingin mencelakakan orang Ingin menjermuskan orang, ingin menjebak orang Karena apabila benar-benar ini terjadi Wallahualam bisawab Entah apa yang ditangkap oleh generasi-generasi kita Ketika hal-hal seperti ini telah masib, telah banyak Maka dianggap itu sebagai hal yang benar Saya khawatir Proses kepemimpinan ke depan Tidak banyak melahirkan Seperti orang-orang yang selama ini kita pelajari di lembaga-lembaga pendidikan Di sekolah-sekolah, di ruang-ruang publik Di ruang-ruang diskusi Di buku-buku yang telah kita baca Di video-video yang telah memotivasi dan menginspirasi kita Tetap semangat seluruh generasi anak muda Indonesia Dan kepada seluruh masyarakat sulsel Mulai dari sekarang Begitu banyak peristiwa politik yang akan kita hadapi ke depan Mari sama-sama kita seleksi dari sekarang Dan kita berharap juga partai politik dapat memberikan suguhan Kadar-kadarnya Atau orang yang diusung adalah orang-orang yang terbaik Yang memiliki kapasitas integritas Yang dapat membawa kemasalahan umat yang lebih baik Bangsa ini makin baik ke depan Itu harapan kita Mudah-mudahan suara hati ini yang tidak seberapa Dapat memberikan kekuatan Dan paling tidak kepada yang sedang berbicara Mudah-mudahan ini juga menjadi alarm Jika besok suatu hari nanti Allah takdirkan kita menjadi pemimpin Mudah-mudahan ini bisa menjadi alarm Menjadi pengingat Dan kepada seluruh masyarakat Kita yang lebih tahu siapa yang layak memimpin kita Mudah-mudahan Ini bisa kita bertanggung jawabkan Untuk dunia maupun juga akhirat Tetap semangat Kita cinta tanah air Indonesia Assalamualaikum Wr Wb